Sekretaris DPW PAN Maluku Utara Jamrut H. H. Wahab mengatakan kedatangan Nita Budi Susanti di Maluku Utara khususnya di Gota Ternaten untuk melakukan konsolidasi kemenangan pemilu 2024. Nita Budi Susanti diketahui sebagai Jaleg DPR RI, daerah pemilihan Maluku Utara yang tersebar di Gauten Kota. Jamrut mengatakan untuk sementara terkait jadwal konsolidasi sementara disusun oleh Nita sendiri. Yang menambahkan rencana Nita selama berada di Maluku kurang lebih sekitar 2 minggu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Ternate, ada Amri Besi yang akan melaporkan. Silahkan rekan Amri. Ya, terima kasih Firda di studio. Saat ini bersama saya, Amri Besi, reporter Tribun Ternate.com melaporkan bahwa Sekretaris DPW PAN Maluku Utara Jamrut H. Johab mengatakan terdatangan Nita Budi Susanti di Maluku Utara khususnya di Kota Ternate dalam rangka melakukan konsolidasi kemenangan. Hal itu disampaikan melalui konfirmasi Tribun Ternate.com melalui via telepon bahwa saat ini Nita Budi Susanti dijadwalkan selama 2 minggu untuk melakukan konsultasi. Namun konsultasi yang dimaksud belum dijadwalkan. Namun pihaknya menunggu jadwal yang telah ditentukan oleh Nita Budi Susanti untuk melakukan konsultasi di 10 kabupaten kota yang berada di wilayah pemilihan Maluku Utara sebagai calon DPR RI Apil Maluku Utara. Sekretaris DPW juga mengatakan bahwa Nita Budi Susanti selain melakukan konsultasi di Maluku Utara dirinya juga disiapkan untuk bersama-sama dengan kader dan pengurus partai DPW PAN Maluku Utara untuk melakukan rapat bersama di Sekretaris DPW Maluku Utara khususnya di Kota Ternate. Selain itu berdasarkan pantauan Tribun Ternate.com selama dirinya beberapa hari di Kota Ternate Maluku Utara ini ternyata ada banyak tempat yang akan dikunjungi selain melakukan konsultasi kemenangan. Namun salah satunya seperti di Kedatau Iji atau yang dimaksud dengan Kedatau Kecil Kedatau Kecil Kesultanan Ternate yang berada di Kelurahan Pula. Dan ada beberapa tempat lagi yang akan dikunjungi oleh Nita Budi Susanti karena untuk melakukan konsultasi kemenangan dirinya terlebih dahulu bertemu dengan tim atau pemenangan dari 10 kabupaten kota yang akan dijadakan pertama konsultasi ke tiap-tiap daerah. Kepertemuan yang dilakukan secara internal. Ya mungkin itu dapat kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Amri Besi dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!